Saat saudara mendapatkan laporan atau cerita dari istri saudara tentang tadi sampaikan bahwa ada pelecehan seksual bahkan lebih daripada yang pelecehan seksual itu sendiri. Apakah saudara tidak bertanya atau paling tidak menyarankan? Ayo kita visum terlebih dahulu atau kita paling tidak saudara selaku suami Ayo kita ke dokter dulu untuk memeriksa barangkali nanti ada sangkutannya ada mohon maaf PMS atau yang lain-lain Kenapa saudara tidak lakukan itu dulu? Itulah yang saya sesali yang mulia Saya tidak berpikir logis pada saat itu setelah mendengar pukulan berat yang diderita oleh istri saya yang mulia Saya minta maaf karena ini harus menjadi panjang seperti ini yang mulia Di dalam laporan hasil psikologi forensik saudara menerangkan bahwa latar belakang saudara yang menyebabkan emosi saudara yaitu salah satunya siri napaci Betul itu? Demikian yang mulia Saat saudara emosi sebagai saudara terangkan tadi kemudian saudara beranggapan mengenai harga diri Begitu ya kalau tidak salah siri napaci Sepertinya seperti itu Kapan mulai timbul Niat untuk menghabisi korban Saat itu saya belum berniat untuk menghabisi korban Dan tidak ada dalam pemikiran saya untuk itu Saya cuma mendengar cerita istri saya ini saya terpukul sekali yang mulia Saya tidak tahu harus berbuat apa waktu itu Karena selama ini lancar-lancar semua perjalanan hidup dan karir saya bersama keluarga yang mulia Jadi pada saat bercerita begitu Pukulan berat buat saya sehingga saya tidak bisa untuk berpikir karena ini kok bisa seperti ini yang mulia Terima kasih Terima kasih Terima kasih